Intro Gubernur Kelimantan Tengah Haji Sugiyanto Sabran Pimpin upacara hari jadi ke-67 Provinsi Kelimantan Tengah Yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Provinsi Kelimantan Tengah Pada bulan Mei 2024 Gubernur Kelimantan Tengah Sugiyanto Sabran Memimpin upacara hari jadi ke-67 Provinsi Kelimantan Tengah Bertempat di halaman kantor Gubernur Senin 27 Mei 2024 Upacara berlangsung secara khidmat Provinsi Kelimantan Tengah yang dinahkodai Sugiyanto Sabran Dan Wakil Gubernur Edi Pratowo Berhasil menorehkan berbagai capaian dan prestasi yang signifikan Baik di tingkat regional maupun nasional Serta berbanding lurus dengan komitmen dan upaya Gubernur Dalam membangun Kelimantan Tengah Sugiyanto Sabran menyampaikan hari jadi ke-67 Provinsi Kelimantan Tengah Menjadi momentum dalam mengakselerasikan pembangunan Melalui berbagai inovasi dan terobosan baru Yang harus bermuara pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kelimantan Tengah Saya mengajak kita semua agar terus meningkatkan Sinergi dan kolaborasi Untuk melahirkan inovasi-inovasi dan terobosan baru Untuk memacu percepatan pembangunan Dan perekonomian daerah Serta peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Ayo itah handep haruyung Membangun lewuk bumi tambun bungai Gubernur berharap momen hari jadi bumi tambun bungai ini Sebagai promotor utama mengokohkan semangat persaudaraan dan persatuan Yang bernafaskan palsapah umabeta Pada momen tersebut juga Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia Melantik PJ Bupati Gunung Mas, Herson B. Aden Dan menyerahkan SK lanjutan kepada PJ Bupati Kota Waringin Barat Dan PJ Bupati Barito Selatan Kegiatan peringatan hari jadi ditutup dengan pemotongan tumpeng Dan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya Untuk 180 ASN di lingkungan Pemprov Kalteng Dan sejumlah penghargaan lainnya pada acara ramah tamah Di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Dari Palangkaraya, Tim MMC, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah melaporkan Tabek Terima kasih kerana menonton!